Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat vila, sahabat-sahabat mandat rezeki Yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah SWT Mari bersama-sama kita berdoa mengawali hari ini Jangan penuh Senantiasa menghadirkan Allah di hati kita Senantiasa menyertakan Allah Dalam memulai seluruh aktivitas hidup kita Allahumma a'ina ala zikrika Ya Allah ya Rabb, tolonglah kami ya Rabb Untuk senantiasa dekat denganmu ya Rabb Untuk senantiasa mengingatmu ya Rabb Wasyukrika Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang senantiasa mudah untuk bersyukur kepadamu ya Rabb Wahusni ibadati Dan jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang senantiasa memperbaiki diri kami Memperbaiki kualitas ibadah-ibadah kami kepadamu ya Rabb Amin Allahumma a'ina ala zikrika Semoga dengan doa bersama-sama ini menjadikan diri kita Termasuk hamba-hamba yang senantiasa Hamba-hamba yang taat Hamba-hamba yang senantiasa disayangi, dicintai oleh Allah SWT Amin Allahumma a'ina alhamdulillah setelah kemarin Kita menyimak voice note di pagi kemarin ya Masya Allah Banyak sekali sahabat-sahabat vilah kita yang mulai japri Ada yang konsultasi, ada yang bertanya Bahkan ada yang sudah mulai tahadus bin ni'mah Karena tidak ringan untuk menyampaikan di grup Ada yang beberapa yang wapri Ada yang menyampaikan Alhamdulillah Setelah mengamalkan ilmu Allah yang sangat luar biasa ini Allah hadirkan ya Masya Allah Buah hati ya Jadi Alhamdulillah ternyata sudah berjuang luar biasa Ikhtiar belum dikaruniai keturunan Dan Alhamdulillah sudah dinyatakan positif hamil Masya Allah Alhamdulillah Tentu semuanya adalah dari izin Allah Bismillah Karena hadzamin fadli robbi Semua ini adalah bagian dari karunia Allah SWT Ada pula yang Masya Allah Dari ikhtiarnya mendatangkan berbagai bentuk kemudahan-kemudahan Allah Ikhtiar untuk senantiasa semakin dekat dengan Allah SWT Ada yang Masya Allah daftar umroh Ada yang dua orang daftar umroh dan langsung lunas Kayaknya Masya Allah Alhamdulillah Ada pula yang Masya Allah dahsyat sekali Kian dihadirkan ketenangan Kelapangan Dan itu Masya Allah Justru keajiban yang level tinggi Kenapa? Karena kelapangan hati itu tidak bisa dimominalkan Sahabat-sahabat Allah Ada pula yang menyampaikan Alhamdulillah Pak Sofi Setelah kemarin mengikuti SHMR Sebenarnya hybrid mandat rezeki Anak saya Ketika dibawangkan subuh Tidak langsung Tidak beralasan A, B, C, D lagi Langsung bangun Langsung wudhu Masya Allah Alhamdulillah Hidayah bagian dari Masya Allah Yang Allah karuniakan kepada kita Dan yang Allah pilih Maka Mari senantiasa kita syukuri Setiap hari demi hari ini Kita bisa bernafas Secara gratis Ini adalah bagian dari Keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana jantung yang Sangat luar biasa ini Masih bisa berdetak Ini adalah bagian dari Keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kak Mari sahabat-sahabat vilah Mungkin saat ini Ada yang hatinya belum lapang Mungkin ada yang saat ini Masih Menunggu Dimana datangnya Keajaiban itu Yuk bareng-bareng Kita belajar bersama-sama Di voice note Pagi Hari ini Bismillah sahabat-sahabat vilah Tentu kita tahu Sahabat-sahabat vilah Dimana kemarin Kita sudah bahas Bahwa Ada pola keajiban Para hamba pilihan Salah satunya adalah Ketika Allah Menciptakan manusia itu Pada dasarnya Fitrahnya itu Hakikatnya adalah Kita itu dimuliakan Dan dimanjakan oleh Allah Pengen apapun Ya Masya Allah Allah ijabah Selama apa Selama kita masih Senantiasa berhati-hati Dari dosa Kita ingat Ketika Nabi Adam Baru disiptakan Saat berada di syurga Pengen apapun dikasih Tapi diingatkan Jangan sekali-kali Melanggar satu larangan Jangan Ya Memakan buah Dari pohon ini Masya Allah Jangan dekati pohon ini Tapi ketika mulai Kita melanggar Satu saja Perintah Allah Melanggar larangannya Allah Maka Keajiban demi Keajiban Semakin berkurang Maka Kita belajar Saat kita baru lahir Yang masih fitrah Masih bersih Pengen apapun Senantiasa Allah ijabah Pengen makan Pengen asih Pengen ganti popok Sekalipun Allah kirimkan Bantuannya Allah kirimkan Pertolongannya Lantas Saat kita sudah berada Di usia Sampai dengan detik ini Ketika kita masih Menunggu-nunggu Dimana keajaibannya Dimana keajaibannya Maka hal yang harus Kita lakukan Bukan lagi Fokus kepada Bagaimana Cara keajaibannya Datang Tapi Bagaimana caranya Kita senantiasa Membersihkan Perisai-perisai Rezadi kita Agar diri kita Bisa kembali Menjadi makhluk Yang ajaib Sebagaimana Nabi Adam pun Dengan istifarnya Rabbana Dholam Nafusana Ilahhirihi Rabbana Dholam Nafusana Wa ilam Taufirlana Wa tarham Nalanakun Namin Al-Khasirin Menjadikan Nabi Adam Kembali Disatukan Keluarganya Kembali Disatukan Dengan istrinya Bagaimana istifarnya Nabi Yunus Menjadikan Keajaiban Keluar dari Perut Ikan paus Dan seluruh Hamba-hambanya Hamba-hamba Allah Di sekitarnya Umat-umatnya Kemudian Beriman Kepadanya Bagaimana Dengan Rasulullah Ya Masya Allah Dari riwayat Sohabat Sayyidina Umar Bin Khattab Radhiallahu'an Beliau menyampaikan Beliau pernah melihat Dan mendengar Rasulullah Sekali duduk Itu beristifar Rabbi Wafirli Watubu'aliyya Innaka Antat Tawwabur Rahim Rabbi Wafirli Ampunilah Aku Ya Rahim Watubu'aliyya Terimalah Tawwab Ku Ya Rahim Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Tawbah Dan Engkau Maha Penyayang Masya Allah Rasulullah Membaca Rabbi Firli Watubu'aliyya Innaka Antat Tawwab Rahim Ini Seratus Kali Dalam Sekali Duduk Bagi Sahabat Sahabat Vilah Yang Senantiasa Ingin Terus Berlatih Untuk Membersihkan Perisai Perisai Rezekinya Yuk Barang Barang Kita Amalkan Doa Ini Amalkan Istighfar Ini Dimanapun Kapanpun Kita Berada Coba deh Bayangin Sahabat Sahabat Vilah Ketika Rasulullah Sallallahu Bersabda Barang Siapa Yang Melazimkan Mendawamkan Istighfar Maka Allah Hadirkan Kegembiraan Dari Kesedihannya Kelapangan Dari Kesempitannya Dan Allah Hadirkan Rezeki Dari Tidak Disangka Sangka Hadis Siwayat Ahmad Hadis Siwayat Ibn Majah Hadis Siwayat Abu Daud Artinya Jika Saat Ini Hati Kita Belum Lapang Barang Sahabat Sahabat Banyak Banyak Baca Istighfar Jika Saat Kita Belum Dihadirkan Kesenangan Kegembiraan Baca Terus Perbanyak Kita Melepaskan Perisai Rezeki Ini Jika Kita Saat Ini Merasakan Rezeki Masih Segini Segini Saja Artinya Kita Harus Nantiasa Praktikan Ini Dan Mempraktikan Ini Bukan Hanya Sekedar Bilal Tapi Sertakan Pula Dalam Hati Ya Allah Saya Salah Saya Punya Salah Banyak Sekali Dosa Dosa Saya Ampunilah Saya Saya Siap Belajar Dan Saya Tidak Mengulanginya Lagi Terus Dawamkan Terus Amalkan Terus Sehingga Lisan Ini Senantiasa Basah Dengan Dikir Dikir Kita Bismillah Sahabat Sahabat Vila Yuk Kita Mendownload Keajeban Menjemput Keajeban Dengan Senantiasa Kembali Bersimpuh Mahadab Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Terima Kasih Sahabat Sahabat Vila Semangat Pagi Semoga Di pagi Hari Yang Indah Ini Saya Doakan Seluruh Sahabat Vila Yang Dimudahkan Dilancarkan Seluruh Aktifitasnya Masing-masing Masya Allah Dan Ini nanti Kita akan Share Sebuah Doa Iktirof Sebuah Doa Pengakuan Kalau Sahabat Sahabat Vila Benar-benar Bisa Meresapi Menghayati Dan Mengamalkannya Ini pula Bagian Dari Ikhtiar Kita Sebagai Wasilah Untuk Dihadirkan Ampunannya Allah Subhanahu Wata'ala Barakallahu Fikum Sahabat Sahabat Vila Sampai Berjumpa Kembali Di Nasih Hadiri Selanjutnya Saya Muhammad Sofi Al-Khay Radai Sertifit Tendermanat Rezeki Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Sama Dan Terhubung